Namun tidak semua penderita varikokel mengalami invertilitas Hanya saja beberapa kasus invertilitas atau kemandulan pada pria Ternyata pria tersebut mengalami varikokel Varikokel ini sering terjadi pada daerah testis di sebelah kiri Hal ini disebabkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Varikokel merupakan salah satu penyebab terjadinya kasus invertilitas atau kemandulan pada pria Bersama saya D.P.P. Briani, perawat yang bekerja di kamar operasi Kali ini saya akan membahas mengenai varikokel pada pria Berbicara mengenai varikokel sama kita berbicara mengenai varises pada kaki Namun pada kasus varikokel Varises ini terjadi pada pembuluh darah di daerah testis Sehingga varises tersebut merupakan suatu pelebaran pembuluh darah pena Atau pembuluh darah balik ke jantung pada daerah testis Jadi varikokel ini hanya terjadi pada laki-laki Karena perempuan tidak punya skrotum Oke, balik lagi ke pembahasan kita tadi Penyebab dari varikokel ini biasanya karena suhu panas pada daerah selangkangan Sehingga menyebabkan terjadinya pelebaran pembuluh darah Kemudian bisa disebabkan oleh aktivitas outdoor Di mana saat berolahraga menggunakan celana dalam yang longgar Untuk mencegah terjadinya varikokel ini sangat dianjurkan untuk menggunakan celana dalam yang ketat Saat berolahraga untuk membantu aliran darah balik Sama halnya saat kita berolahraga lari Sebaiknya menggunakan elastis atau lejing ketat Agar tidak mengalami varises Demikian juga di daerah skrotum tentunya Sangat dianjurkan untuk menggunakan celana dalam yang ketat Namun pada kondisi sehari-hari Pada saat istirahat Atau pada saat santai Kamu bisa menggunakan celana dalam yang agak longgar Karena kalau selalu menggunakan celana dalam yang ketat Malah akan mengakibatkan suhu yang panas pada daerah skrotum Dan malah akan menimbulkan terjadinya varikokel Varikokel ini sering terjadi pada daerah testis di sebelah kiri Hal ini disebabkan oleh Aliran pembuluh darah balik pada testis sebelah kiri ini Langsung ke pembuluh darah besar Makanya kecenderungan varikokel terjadi pada daerah testis kiri Dibandingkan pada testis kanan Namun ini tidak menutup kemungkinan Kedua testis bisa mengalami varikokel Gejala yang bisa dialami oleh penderita varikokel ini Adalah nyeri pada daerah skrotum Dan bisa juga penderita mengeluhkan Belum memiliki keturunan Walaupun sudah menikah bertahun-tahun Dan kondisi ini kemungkinan penderita mengalami varikokel Terus apa hubungannya varikokel dengan invertilitas pada pria Seperti penjelasan saya di atas Varikokel menjadi salah satu penyebab dari invertilitas pada pria Namun tidak semua penderita varikokel mengalami invertilitas Hanya saja beberapa kasus invertilitas atau kemandulan pada pria Ternyata pria tersebut mengalami varikokel Varikokel ini berhubungan dengan suhu pada daerah testis Suhu yang panas akan membuat sperma menjadi berkurang Bahkan suhu yang panas tersebut Bisa membuat sperma rusak dan mati Sehingga jumlah sperma yang baik menjadi lebih berkurang Jika kamu mengalami keluhan varikokel Kamu bisa berkonsultasi dengan dokter urologi Nanti dokter urologi akan melakukan beberapa pemeriksaan Dan akan menentukan penanganan yang tepat pada varikokel yang kamu alami Apakah perlu dilakukan tindakan operasi Atau pemberian obat-obatan Biasanya jumlah sperma akan dikoreksi setelah 3 bulan pasca penanganan Demikian sedikit informasi dari saya mengenai varikokel Terima kasih sudah menonton Jangan lupa like, komen, dan di subscribe Agar channel saya ini lebih berkembang Jumpa lagi di video saya yang lain Stay healthy Assalamualaikum Terima kasih sudah menonton